Pemerintah Kabupaten Pemekasan menggelar pisah sambut ke Polres Pemekasan dari AKBP Joko Lestari kepada AKBP Apip Kinanjar di Pendopo Agung Ranggo Sekuati pada Rabu Malam. Hadir dalam acara Bupati Pemekasan Badru Tamam, Wakil Bupati Pemekasan Rajai, Sekretaris Daerah Totok Hartono, Ketua DPRD Pemekasan, Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, serta Jejaran Polres Pemekasan. Bupati Pemekasan Badru Tamam dalam sambutannya mengatakan atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih atas dedikasinya AKBP Joko Lestari yang telah berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Pemekasan dengan jajarannya. Bupati berharap beberapa prestasi yang telah dilakukan oleh AKBP Joko Lestari selama ini dapat menjadi inspirasi jajaran Polres Pemekasan agar lebih maksimal dan bekerja luar biasa lagi dalam menjaga stabilitas dan kamtip emas di kota Kerbang Salau. Mantan anggota DPRD Jawa Timur itu menyatakan pemerintah Kabupaten Pemekasan akan maju jika ada sinergi. Oleh karena itu, sinergi antar pemerintah daerah dengan Polres, Kodim 0826, Kejaksaan, pengadilan negeri yang sudah terjalin baik ini terus lebih ditingkatkan lagi dengan pergantian ke Polres ini. Setelah menyampaikan selamat datang dan terima kasih, serta mulai malam ini dan besok akan bertugas di Kabupaten ini, harapan kita yang pertama sehat dan mudah-mudahan ada sinergi yang dirintis antara kita dari beberapa tahun yang lalu terus sinergi. Saya beri yakinan Kabupaten ini bisa maju jika antar sesama kita ini bisa bekerjasama dengan baik. Jika diantara perubah pindah, partisipasi, ikatan persaudaraannya baik, insya Allah kita akan maju. Baru kemudian partisipasi dari masyarakat dan beberapa program prioritas yang akan kita lakukan. Sebaliknya, tidak mungkin ada kemajuan jika tidak ada kekomunakan yang dibersamaan. Harapan saya, sinergi dari Pak Joko dilanjutkan oleh Mas Apik. Dan ini mulai dari atas, dari Kabupaten, Kecamatan, sampai di desa-desa. Kalau kemudian ini bisa kita lakukan, insya Allah Kabupaten ini segera bergeser dari Kabupaten biasa menuju Kabupaten yang berdaya saing dengan Kabupaten maju di Indonesia. Dan sukses yang kita hancam dan kita haih. Bukan suksesnya Bupati saja, bukan suksesnya Wakil Bupati saja, bukan suksesnya Mas Apik. Kejaksaan dan demik, tetapi kesuksesan bersama di antara kita semuanya. Sebagai wujud bahwa kita bersama-sama berkomitmen untuk menjadikan Kabupaten ini Kabupaten yang berkemajuan, berdaya saing, serta menjadi Kabupaten yang bisa membanggakan bagi seluruh masyarakat dan menjadi Kabupaten yang menginspirasi Kabupaten maju di Indonesia. Sementara Kepulres Baru, AKBP Apip Kinanjar akan berusaha untuk melaksanakan tugas dengan baik, dengan tetap menjaga Kamtip Mas Wilayah Kabupaten Pemekasan, dan akan berusaha memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Selain itu, ia berharap jauh lebih bersinergi dengan semua unsur Forkopimda yang ada dalam pembangunan di Kabupaten Pemekasan. Dalam acara itu, Bupati bersama para Forkopimda dan lembaga lainnya memberikan cindera mata kepada mantan Kepulres Pemekasan, dan AKBP Joko Lestari. Mohd Hassan, JTV